Langsung nih, mana ayam tadi? Nih, ayam plus nasi yang udah dicampur sama sambal. Guys, birianinya kalau menurut aku tuh best. Best, enak banget ya pada punya rasa rempah-rempahnya tuh terserap dengan sempurna. Kayaknya dia punya rasanya tuh unik dan identitas sendiri dari si pelora restoran itu, iya kan? Iya, betul sekali. Sekarang kita move on. Iya, ada Dori Sambal Mata. Lihat, guys. Sambal Mata beserta minyak-minyak. Langsung ya, aku banjirkan. Banjirkan, kucurkan, hujankan. Ini aroma sambal matahnya, dia bener-bener keluar meninyungsung. Oke, kita makan. Ah, jangan ngomong mulu. Kita mau buktiin sama kalian semuanya, kalau emang si Dori ini tuh bener endul, surendul, tetap endul, bunah. Oke. Kita makan ya, guys. Pertama coba ikannya dulu. Aku coba ikannya dulu. Nih. Yang cuma jangan lupa makan ya, bareng. Semuanya. Tekstur ikan Dorinya emang gak pernah ngecewein banget, guys. Sangat berjodohan dengan lidah aku. Dori tuh aku suka sama, dia tuh daging ikan yang paling lembut menurut aku. Bener, parah. Ini kayaknya dia pengolahannya spesial banget ya. Kan harus berhati-hati, kalau orang gak bisa masak cepet hancur. Iya. Iya kan teksturnya tuh. Kalau ini bentuknya masih seperti utuh. Utuh. Enak banget, parah. Enggak cuma aroma dari sambal matahnya, minyaknya yang keluar meresap. Terus juga si tepung crispy-nya ini juga masih crispy ya. Jadi kriuk-kriuk. Makanya ini sisa mau matanya dipisah. Supaya tetap bisa menjaga rasa si crispy-nya. Cakep. Sekarang kita mau nasiin dulu. Kalau menurut aku, kalau yang namanya hidangan ikan, ketemu sambal, itu tuh udah paling best. Wuh, udah bener-bener soulmate gitu ya. Soulmate, so good, I like it. Makan uwek-uek kayak gini, bikin aku gak mau berhenti munyah. Rasanya gokil. Sekarang kita punya apa sih namanya ini Jo? Kita punya Mongolian Chicken. Ayamnya lembut. Jadi dia gak terlalu berlebihan. Terlalu lama gak overcook. Bener-bener pas. Tingkat kematangan ayamnya pas. Aku suka banget dengan saus asam manis yang nendang. Paling cocok langsung kita sanguan. Kita campur nih ya. Sekarang kita klaborasikan dulu nih nasi dengan ayamnya guys. Hmm, yum-yum. Kita uwek-uek ke nasi. Hmm. Hmm. Enak. Uh. Langsung guys. Hmm. Rasanya. Coba Chef Anwar. Ini tuh rasa-rasa asam manisnya dia dari mana nih? Kalau asamnya, kalau menurut aku dia tuh dari campuran saus tomat instan. Saus tomat. Iya kan, saus tomat. Tapi kalau pedes-pedesnya dia juga kayak pakai saus sambal gitu. Iya, dicampur kasih penyedap rasa. Bener. Makanya rasanya tuh bener-bener. Makan yuk. Makan. Saus asam manisnya khas banget nih. Rasa paprikanya menempel di potongan ayamnya. Berasa makin fresh dan endul banget. Wuuuy. Wuuuy. Guys, kalau menurut aku ya Jo. Makanan yang ada di sini tuh ancaman buat kita semuanya. Oh, amazing. Hmm. Yummy. Buat aku mau itu makanan lokal, makanan khas negeri seberang. Yang penting kita sebersyukur atas nikmat yang diterima hari ini ya guys. Cus, langsung aja ya. Cek menu yang tadi di alamatnya. Nah, alamatnya ada di Instagram kita. atdg.lappertrealistv. Jangan kemana-mana dulu ya. Karena setelah ini kita masih mau lanjut lagi nih. Menikmati makanan India. Tetap dibikin lapar. Laper terus.